Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa dapat melanjutkan perkuliahan sisa operasi Hari ini materi kita yang akan kita bahas adalah tentang main memory atau memori utama Beberapa pembahasan tentang major main memory ini berkaitan dengan backgroundnya Kemudian ada istilah konsep swiping Kemudian bagaimana alokasi memory yang berdekatan Contiguous memory allocation Segmentation juga Lalu paging Kemudian struktur of the page table Background Sorry, objective Jadi objective, tujuan kita belajar dari bab atau chapter ini adalah Yang pertama itu sebenarnya untuk menyediakan penjelasan rinci Tentang berbagai cara untuk mengatur memori Memori headware, perangkat keras memori Kemudian untuk mendiskusikan Atau membahas berbagai teknik dari management memory Termasuk paging dan segmentation Nah itu yang kedua Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan penjelasan rinci Misalnya tentang intelpentium Yang mendukung misalnya segmentation murni Poor segmentation dan juga segmentation dengan paging Nah itu yang akan kita bahas Yang pertama Backgroundnya Yang jelas Program Program-program yang kita install itu Atau program yang lain Itu must be broke from disk into memory Jadi dia harus dibawa Dari disk ke dalam memory Kemudian dia ditempatkan di dalam suatu proses Agar dapat dijalankan Nah jadi itu program itu Dia harus menjadi di dalam sebuah proses Ya itu ditempatkan dalam memory Nah itu Kemudian Memory utama dan register Hanya penyimpanan yang dapat diakses CPU secara langsung Jadi yang dapat diakses oleh CPU secara langsung adalah Main memory dan register Penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh CPU ya Kemudian Unit memory itu Hanya melihat Stream of address Ya jadi hanya melihat aliran alamatnya Kemudian juga ditambah Permintaan Request Permintaan baca ya Kemudian juga Atau alamat Address Ditambahkan data Dan juga Write request Permintaan tulis Nah itu Kemudian Register access In one CPU clock Or less Jadi dalam Daftar akses Dalam satu CPU clock ya Atau lebih kurang Atau kurang Nah kemudian Main memory Memory utama itu dapat mengambil banyak siklus ya Banyak siklus Kadang dia menyebabkan stall katanya Stall itu Istilahnya Kalau dalam lalu lintas itu ada kemacetan juga ya Stall Nah kemudian cache Ada cache istilahnya disini Itu dia berada diantara memory Seat Bedwin man memory Diantara memory dan CPU register Nah kemudian disini diperlukan Protection ya memory Untuk Perlindungan memory Untuk memaksikan pengoperasian yang benar Nah jadi kalau Digambarkan misalnya Ya kalau kita gambarkan Seperti apa Siklusnya itu Jadi kalau ini Kita ibaratkan Sebuah CPU ya Misalnya ini CPU Nah Dalam CPU ini ada register Register Yang bisa diakses langsung kan Kita gambarkan seperti ini Nah kemudian Disini misalnya Memory utama Main memorynya Main memory itu Dia ada blok-bloknya Kan gitu kan Jadi disini Misalnya ada yang terisi Kan oleh proses ya Jadi ada siklusnya disitu Misalnya ini Ngarah ke CPU Kemudian CPU Dia memiliki register Untuk tempat penyimpanan Sementaranya Lalu disebutkan disini Case Ada case ya Di antara memory dan CPU register Nah disini Kalau kita ibaratkan Case nya Jadi ini Memang case ini Dia sifatnya Dia lebih cepat ya Jadi kalau misalnya Kita buat Kita buat Semacam Arahnya seperti ini Jadi memang Di case ini Dia lebih cepat Dia fast Kemudian Kalau yang disini Itu lebih lambat ya Kalau lewat Dari main memory Langsung ke CPU Jadi itu maksudnya Case memory itu Oke baik Kemudian Base and limit register Jadi ini adalah Ibarat istilah Kalau kita Memahami Dalam memory itu Ada istilahnya Sepasang Base dan limit register Jadi ada Base And limit register Yang ini adalah Untuk menentukan Ruang alamat logik Ya Nah itu Jadi CPU harus Memeriksa Se-access memory Yang dihasilkan Dalam User mode Untuk memastikan Itu antara Limit dan Atau Basisnya ya Limit dan Base Untuk user tersebut Base dan limit Nah jadi Misalnya Dalam gambar ini Jelaskan Ini adalah Contoh Blok main memory Di dalam Blok-bloknya itu Ada yang untuk OS sendiri Atau untuk system Kemudian ini Misalnya proses Proses A Gitu kan Kalau kita Gambarkan Lalu Ada Proses B Kemudian Proses C Nah itu Jadi disini Mana yang Dikatakan Dia adalah Base Base itu Sebenarnya Awalnya Misalnya Proses B Kan Proses B Ini Base nya Berarti 300 1040 Ini awal Asalnya ini Adalah Base nya Asal mula Dia Track awalnya Gitu kan Track awal Dari Proses B Kemudian Limit itu Sebenarnya Adalah Panjang Dia menggunakan Blok Blok memory Jadi Limit 120 900 Maknanya Apa Maknanya Ini adalah Pengurangan Dari 420 940 Dikurang 300 1040 Jadi Limit panjang Dia menggunakan Blok memory Adalah 129 900 Nah Ini maksudnya Ya Oke Nah Kemudian Bagaimana Untuk penjagaan Headware address protection Jadi Disini Ketika Misalnya Alamat Yang di Generate Oleh CPU Itu Di Harus dibandingkan Dengan Base nya Jadi Base Di dalam Sistem Headware Protection Yang jelas Alamat Yang di Generate Itu Dia harus Lebih Besar Atau Sama Dengan Base Ya Base Jadi Dia harus Lebih Besar Misalnya Dari Base Ya Base Ini Misalnya Kemudian Kondisinya Jadi Kalau Kondisinya Adalah Memang Lebih Besar Atau Sama Dengan Alamat Yang tadi Dijenerate Lebih Besar Atau Sama Dengan Maka Kalau Kondisinya Yes Ya Itu Akan Lanjut Ke Proses Untuk Membandingkan Alamat Tadi Dengan Base Push Limit Yang Jelas Kondisinya Kalau Base Push Limit Dia Alamat Harus Lebih Kecil Kondisinya Agar Benar Jika Kondisinya Lebih Kecil Maka Dia Akan Dipetakan Kedalam Atau Dipindahkan Ke Alamat Fisik Dari Alamat Logik Tadi Jadi Kalau Kondisinya No Berarti Otomatis Trap To Operative System Monitor Pengalamat Error Nah Ini Adalah Pengaturan Headward Protection Headward Address Protection Nah Kemudian Ada Istilahnya Address Binding Jadi Maksudnya Disini Program Program On Dis Siap Untuk Dibawa Ke Memori Untuk Deksekusi Nah Dan Dia Akan Membentuk Yang Namanya Input Queue Antrian Masukan Nah Kalau Tidak Disupport Maka Otomatis Nanti Program Itu Diload Ke Adress Yang 0 0 0 Gitu Ya Nah Jadi Masalahnya Adalah Ini Adalah Alamat Yang Inconfinient To Have First User Process Jadi Tidak Nyaman Untuk Memiliki Alamat Fisik Proses Yang Di 0 0 0 Ini Gitu Nah Jadi Itu Maka Selanjutnya Father Alamat Direpresentasikan Dengan Cara Yang Berbeda Pada Berbagai State Of Program Life Tadi Pada Berbagai Tahap Kehidupan Program Maksudnya Jadi Nanti Ada Perubahan Perubahan Dari Program Itu Kan Dari Dia Ngantri Kemudian Eksekusi Selesai Gitu Kan Nah Kemudian Source Code Itu Biasanya Adalah Alamat Simbolik Alamat Code Biasanya So Simbolik Alamat Simbolik Kemudian Alamat Code Yang Dikompilasi Code Compile Itu Alamat Kode Yang Dikompilasi Itu Mengikat Ke Alamat Yang Dapat Direlokasi Jadi Dia Bind Ke Relocatable Address Jadi Dia Akan Ibaratnya Di Alamat Yang Dikompilasi Itu Dia Akan Bind Ke Alamat Yang Dapat Direlokasi Misalnya Contohnya Ini 14 Byte Dari Dari Bajing Of This Modul Jadi Misalnya 14 Byte Dari Awal Modul Ini Kemudian Linker Jadi Ada Linker Atau Loudernya Itu Akan Merelokasi Adres Tadi Alamat Tadi Ke Absolute Address Nah Misalnya Sehingga Nanti Alamat Itu Adalah 7 4 0 14 Ya Berarti Kan Ya Linker Itu Yang 74 9 0 0 Ya Nanti Tinggal Ditambahkan Dengan Ini 14 Ini Kemudian Setiap Pengikatan Atau Setiap Binding Itu Memetakan Satu Ruang Alamat Ke Ruang Alamat Lainnya Nah Kemudian Binding Of Instruction And Data To Memory Jadi Sebenarnya Ini Bagaimana Mengikat Alamat Instruksi Dan Data Ke Alamat Memory Ya Itu Dapat Ada Tiga Tahap Ya Ibaratnya Memetakan Alamat Instruksi Data Ke Alamat Memory Jadi Yang Pertama Ada Namanya Compile Time Ya Compile Time Ini Adalah Jika Lokasi Memory Diketahui Ya Maka Code Absolute Dapat Dibuat Harus Dikompilasi Ulang Ya Jika Lokasi Awalnya Berubah If Starting Location Change Nah Ini Jadi Compile Ini Sebenarnya Untuk Menjener Absolute Code Kemudian Yang Kedua Load Time Load Time Itu Adalah Harus Menghasilkan Mesh Generate Relocatable Load Jadi Dia Harus Meng Generate Relocatable Code Ya Yang Dapat Direlokasi Jika Lokasi Memory Tidak Diketahui Pada Waktu Kompilasi Jadi Ini Yang Load Time Ya Sebenarnya Waktu Meng Load Meng Generate Relocatable Code Kemudian Yang Ketiga Execution Time Jadi Ini Adalah Binding Binding Delay Ditunda Hingga Waktu Proses Jika Proses Dapat Dipindahkan Ya Selama Eksekusi Dari Satu Segmen Memory Ke Segmen Yang Lainnya Maka Dia Perlu Yang Namanya Support Dari Headware Ya Untuk Memetakan Alamat Tadi Contohnya Base Dan Limit Register Yang Headware Jadi Itu Contoh Ibaratnya Memindahkan Tiga Tahapan Binding Mengingat Instruksi Dan Data Ke Alamat Memory Tiga Tahap Compile Load Then Execution Nah Kemudian Ini Step Multiple Step Multiple Processing Of User Program Jadi Ini Tahapan Tahap Yang Sudah Jelaskan Dari Source Program Kemudian Tahapan Compile Time Jadi Disini Ada Compiler Atau Assembler Kemudian Source Program Berupa Object Module Tadi Disini Dalam Object Module Nanti Ada Proses Link Editor Ya Disini Mungkin Ada Penambahan Object Module Yang Lain Gitu Kan Setelah Link Editor Ini Modul Nya Diload Ya Nah Disini Ada Loader Loader Ini Yang Mungkin Ada System Library Ini Adalah Proses Diload Time Kemudian Tahapan Yang Tiga Adalah Eksekusi Tadi Ya Ini Dalam Memory Memory Binary Memory Image Ya Jadi Ini Yang Dalam Proses Dynamic Linking Nanti Dynamic Load System Library Jadi Ini Multiple Processing Of Souser Program Dari Compile Load Sampai Eksekusinya Nah Kemudian Yang Jelas Dalam Alamat Pengalamatan Memory Itu Kita Akan Sering Mengenal Istilahnya Alamat Logic Dan Alamat Fisik Jadi Konsep Dari Ruang Alamat Logic Yang Terikat Yang Terikat Ke Ruang Alamat Fisik Itu Dia Sebenarnya Terpisah Ya Nah Jadi Sangat Penting Untuk Manajemen Memory Yang Tepat Nah Jadi Sebenarnya Konsep Terpisah Dan Ini Sangat Penting Agar Manajemen Memory Tepat Ya Nah Jadi Apa Itu Logical Address Ini Adalah Yang Digenerate Oleh CPU Ya Jadi Dihasilkan Oleh CPU Atau Juga Disebut Sebagai Virtual Address Kemudian Physical Address Itu Adalah Alamat Yang Dilihat Dari Unit Memory Ya Alamat Fisik Alamat Dilihat Oleh Unit Memory Kemudian Logik Dan Fisik Address Ini Ya Dia Sama Dalam Skema Pengingkatan Pengingkatan Alamat Waktu Kompilasi Dan Juga Waktu Muat Binding Scheme Kemudian Disini Ada Alamat Logik Spiritual Dan Fisik Berbeda Dalam Skema Pengingkatan Alamat Waktu Nah Jadi Itu Kemudian Pengingkatan Alamat Teksekusi Maksudnya Jadi Alamat Logik Dan Fisik Ini Sama Dalam Skema Pengingkatan Alamat Waktu Kompilasi Dan Waktu Muat Alamat Logik Dan Fisik Berbeda Differ Itu Dalam Skema Pengingkatan Alamat Waktu Eksekusi Eksekusi Time Kemudian Ruang Alamat Logik Itu Adalah Set Of All Logik Address Impunan Semua Alamat Logik Yang Dihasilkan Alamat Program Sedangkan Alamat Fisik Adalah Himpunan Dari Semua Alamat Fisik Yang Dihasilkan Alamat Program Itu Yang Logik And Physical Address Kemudian Memory Manager MMU Jadi Jadi Ini Ini Perangkat Keras Yang Pada Saat Yang Pada Saat Berjalan Itu Memitakan Virtual Ke Alamat Fisik Jadi Dia Run Time Itu Yang Memitakan Alamat Virtual Ke Fisik Banyak Metode Yang Mungkin Ini Akan Dibahas Di Bob Ini Kemudian Nanti Ada Relocation Register Jadi Itu Kemudian Routine Is not Load Until It is Call Jadi Routine Ini Ya Sebenarnya Juga Dia Bagian Dari Program Juga Kemudian Pemanfaatan Ruang Memory Yang Lebih Baik Better Memory Specialization Itu Sebenarnya Unused Routine Jadi Routine Itu Yang Tidak Digunakan Tidak Pernah Dimuat Itu Maksudnya Unused Routine Is Never Load Jadi Routine 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 Yang Tidak Digunakan Itu Tidak Akan Diload Tidak Pernah Diload Kemudian Semua Routine Itu Jadi Semua Routine Itu Disimpan Pada Disk Dalam Format Pemuatan Yang Dapat Direlokasi Relocatable Format Kemudian Dia Berguna Ketika Sejumlah Besar Code Diperlukan Untuk Menangani Kasus Yang Jarang Terjadi Jadi Tidak Ada No Special Support Tidak Ada Dukungan Khusus Untuk Operasi Dan Ini Diimplementasikan Melalui Desain Program Ada Desain Program OS Dapat Bantu Dengan Menjadikan Pustaka Atau Library Untuk Menimplementasikan Dynamic Loading Jadi Ini Yang Relocatable Load Register Dari CPU Ini Logic Address Kemudian Ini MMU Register Yang Ada Nilainya Nilai Register 14000 Misalnya Lalu Physical Address Berapa Nanti Tinggal Ditambahkan Relocatable Register Tambahkan Dengan Logic Address Maka Dapatlah Alamat Dia Di Memory Oke Itu Yang Konsep Berikutnya Dynamic Linking Jadi Disini Ada Static Dynamic Static Itu Library Program Code Itu Digabungkan Loader Ke Dalam Yang Ini Binary Program Image Ya Dalam Binary Program Image Itu Yang Static Tadi Sedangkan Dynamic Itu Link Itu Dipostpone Sampai Eksekusi Waktu Eksekusi Nah Jadi Small Office Potong Kecil Code Kemudian Stop Ya Itu Dia Digunakan Untuk Mencari Lokasi Routin Ya To Locate The Program Resident Library Routin Katanya Mencari Lokasi Routin Library Dari Penghuni Memory Yang Sesuai Memory Resident Library Routin Kemudian Stop Stop Itu Menggantikan Dirinya Dengan Alamat Routin Dan Menyalakan Routin Routin Stop Small Feast Of Code Potongan Kecil Dari Code Small Feast Of Code Stop Stop Ini Kemudian Operating System Check Memeriksa Apakah Routin Dalam Alamat Memory Process Nah Jika Tidak Nah Itu Ketanya Kan Jika Tidak Ada Di Ruang Alamat Maka Tambahkan Ke Ruang Alamat Ya Nah Kemudian Tautan Dinamis Itu Dynamic Linking Ini Maksudnya Itu Sebenarnya Sangat Berguna Untuk Libraries Usable For Libraries Kemudian Sistem Juga Dikenal Sebagai Share Libraries Dan Juga Pertimbangkan Penerapan Untuk Ibaratnya Menambal Masalah Perpustaka Masalah Library Ya Nah Itu Ketanya Kemudian Swiping Swiping Ini Sebuah Proses Yang Bisa Diswip Swip Sementara Dari Memory Ke Memory Cadangan Ya Jadi Out of Memory To a Baking Store Jadi Dia Keluar Dari Memory Ya Ke Memory Yang Baking Store Cadangan Kemudian Ya Dan Kemudian Dibawa Kembali 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 Untuk Eksekusi Lanjutan Break Broke Back Into Memory For Continue Execution Nah Untuk Eksekusi Lanjutan Jadi Toketal Ruang Memory Fisik nya Tisip Proses Itu Dapat Melebihi Memory Fisik Ya Kemudian Ada Lagi Baking Store Baking Store Ini Fast Disk Itu Disk Cepat Yang cukup Besar Untuk Menampung Salinan Dari Semua Gambar Memory Untuk Semua User Dia Harus Memberikan Akses Langsung Ke Image Memory Ini Tadi Ya Kemudian Roll 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 In Itu Sebenarnya Adalah Menukar Varian Swiping Varian Use Jadi Menukar Varian Yang Digunakan Untuk Algorit Penjawalan Berbasis Prioritas 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 Yang Tinggi Prioritas Yang Rendah Nah Itu Yang Kemudian Juga Bagian Utama Dari Waktu Swipe Adalah Waktu Transfer Waktu Transfer Berbanding Lurus Dengan Jumlah Memory Yang Ditukar Nah Biasanya Steam Mengelihara Antrian Red DQ Dari Proses Yang Siap Dijalankan Yang Memiliki Gambar Memory Pada Disk Kemudian Swiping Berikutnya Jadi Apakah Proses Pertukaran Perlu Ditukar Kembali Kelama Visi Yang Sama Nah Itu Tergantung Dari Metode Pengingatan Alamat Adress Binding Selain Itu Perlu Dpertimbangkan Untuk Menunggu I.O. Ke Atau Dari Ruang Memory Proses Ya Versi Swiping Yang Dimodifikasi Ditemukan Di One System Misalnya Unix Linux Dan Windows Swiping Biasanya Di No Aktifkan Ya Dimulai Jika Lebih Jumlah Ambang Memory Yang Dialokasikan Di No Aktifkan Lagi Setelah Kebutuhan Memory Berkurang Di Bawah Threshold Ambang Batasnya Nah Ini adalah Konsep Dari Swiping Tadi Ya Jadi Ini OS Kemudian Karena Misalnya Tidak Bisa Proses Satu Dan Proses Dua Bersamaan Dalam Memory Maka Misalnya Yang Ini Yang Sudah Di Dalam Yang Proses Satu Ini Diswip Out Lalu Dia Diletakkan Di Backing Store Kemudian Proses P2 Misalnya Masuk Kedalam Mind Memory Ya Jadi Itu Nah Kemudian Context With Time Including Swiping Jadi If Next Process To Be Put On CPU Is Not In Memory Jadi Jika Proses Selanjutnya Diletakkan Di CPU Tidak Dalam Memory Itu Need To Swipe Itu Perlu Swipe Out A Proses Dan Swipe In Target Proses Jadi Perlu Di Swipe Out Proses Dan Swipe In Target Proses Kemudian Context Sweet Time Can Then Very High Jadi Ini Adalah Nanti Yang Waktunya Lebih Tinggi Sweet Time Kemudian 100 Proses 100 Megabyte Proses Swipe 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 To Hard Disk Dengan Transfer Rate 50 Megabyte Per Second Jadi Swipe Out Time Itu Adalah 2000 Millisecond Atau 2 Second Dari mana Dari ini 500 Bagi 50 Itu 2 2 2 2 2 Second Berarti 2000 Millisecond Kemudian Plus Swipe In Some Size Process Total Contact Swipe Swipe Common Time Of 4000 Millisecond 4 4 Detik Jadi Ini Swipe Out Swipe 2 Kali 2 Detik 4 Detik Nah Kemudian Can Reduce Ini dapat Mengurangi If Reduce Safe From Swipe Nah Ini bisa Digunakan Ya Astagfirullah Rantuk Nah Kemudian Ini Context Swipe 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 Coder Constraint Swipe Standar Swipe Kemudian Swipe On Mobile System Ini Sebenarnya Tidak terbegitu Support Ya Karena Yang Mobile System Itu Biasanya Flash Memory Dia Base Kemudian Pengalokasian Yang Bersebelahan Atau Berdekatan Ya Jadi Main Memory Terus Support Antara OS Dan User Process Dan Kemudian Sumber Yang Terbatas Itu Terus Dialokasikan Secara Efisien Nah Kemudian Alokasian Yang Berdekatan Itulah Salah Satu Metode Yang Lama Biasanya Memory Utama Diusulkan Dia Jadi Dua Partisi Ada Yang Untuk Residen Operative System Bisa Di Low Memory Kemudian User Biasanya Di Hack Memory Dan Setiap Proses Terdiri Single Contiguous Section Of Memory Setiap Proses Itu Dia Terdiri Single Contiguous Section Of Memory Oke Kemudian Ini Juga Location Ada MMU Gitu Kan Headward Support For Location Enemy Register Jadi Ini Alamat NCP Regener Oleh CPU Kemudian Kondisinya Lebih Kecil Dari Enemy Register Kalau Kondisi Yes Baru Kemudian Masuk Relocation Register Lalu Ditambahkan Physical Address Di Sini Kemudian Masuk Ke Dalam Block Memory Kemudian Multiple Partition Allocation Jadi Ini Alokasi Multiple Paration Jadi Ini Juga Tingkatan Dari Multiprogramming Itu Terbatas Dengan Jumlah Partisi Parable Partisinya Pun Biasanya Ya Tergantung Di Kebutuhan Yang Diinginkannya Hole Hole Itu Fileable Memory Memory Yang Tersedia Kemudian Ketika Proses Datang Itu Dialokasikan Memori Untuk Sebuah Hole Itu Dan Mengakomodasi Mengakomodasi Mengakomodasinya Nah Ini Contoh Dari Multiple Allocation Multiple Parties Allocation OS 82 Kemudian Proses 8 Selesai Masuk Proses 9 Ini Free Masuk Proses 10 Ini Masih Free Juga Nah Kemudian Multiple Partition Allocation Ini Multiple Partition Allocation Ini Ada Degree Of Multiprogramming Jadi Disini Ada Tingkatan Yang Multiprogramming Terbatas Oleh Jumlah Partisi Nah Disini Nanti Ada Variable Partition Size Jadi Partisi Size Dari Partisi Itu Berbeda Untuk Tujuannya Efisiensi Biasanya Itu Tergantung Dari Kebutuhan Proses Terbutung Dari Kebutuhan Yang Yang Diperlukan Oleh Proses Diberikan Diberikan Kepada Proses Maksudnya Kemudian Hall 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 Itu Block Available Memory Ini Adalah Kalau ada Istilah Hall Itu Block Available Memory Yang Artinya Block Memory Yang Tersedia Hall Ini Pun Biasanya Variasi Size Ini Juga Berbeda Juga Kemudian When a Process Arrive Ketika Proses Datang Itu Dia Akan Dialokasikan Memory Ya Dialokasikan Memory Dari Hall Rest Enough Jadi Dari Hall Yang Cukup Untuk Proses Tersebut Untuk Mengakomodasinya Jadi Itu Akan Diberikan Hall Ini Kepada Proses Yang Datang Tadi Kemudian Operasi Seoperasi Itu Memangkan Informasi Tentang Allocated Partition Partition Dialokasikan Dan Juga Pre Partition Atau Hall Tadi Ini Misalnya OS Ini Yang Ibaratnya Block Memory Yang Terdiri OS Dari Proses 5 8 2 Gitu Kan Kemudian Berikutnya Misalnya Proses 8 Selesai Berarti Ini Ada Hall Blok Yang Kosong Tadi Kemudian Masuk Proses 9 Di Sini Maka Hall Yang Kecil Masuk Proses 10 Ini Hall Yang Kosong Juga Kemudian Dynamic Story Allocation Problem Jadi Bagaimana How Satisfy Bagaimana Memenuhi Sebuah Request Dari Size N Dari List Free Hall Jadi Untuk Pengalokasian Itu Ada Silahnya First Fit First Fit Ini Adalah Alokasi First Hall That Is Big Enough Jadi Mengalokasikan Hall Yang Pertama Yang Cukup Untuk Proses Tersebut Ada Lagi Best Fit Ini Adalah Dia Mengalokasikan Smallest Hall Jadi Hall Yang Terkecil Dialokasikan Tapi Dia Cukup Untuk Proses Tersebut Jadi Artinya Nanti Kalau Best Fit Ini Dia Akan Search Dulu Dia Akan Cari Blok Yang Kosong Yang Terkecil Yang Sesuai Untuk Proses Tersebut Kemudian Work Speed Work Speed Ini Dia Mengalokasikan Hall Terbesar Ini Juga Harus Mencari List Yang Mana Blok Blok Memori Yang Terbesar Nah First Speed Dan Best Speed Better Jadi First Speed Dan Best Speed Itu Lebih baik Dari Work Speed Dari Sisi Kecepatan Dan Kemampuan Storage Utilization Ini ada Contohnya Nanti kita Tengok Kemudian External Fragmentation Ini Adalah Total Memory Space Exist Total Memory Space Exist Untuk Memenuhi Permintaan Tapi Dia Itu Not Contiguous Tidak Berdekatan Nah Jadi Ini Ibaratnya External Fragmentation Jadi Maksudnya Total Memory Space Ini Yang Ada Ini Itu Sebenarnya Mencukupi Untuk Request Dari Proses Tapi Letak Berdekatan Nah Itu Yang External Fragmentation Sedang Internal Fragmentation Itu Alokasi Memory Mungkin Sedikit Lebih Besar Daripada Permintaan Memory Ya The Size Different Is Memory Internal To Protection But Not Being Used Oke Nah Itu Yang External Dan Internal Fragmentation Nah Untuk Mengurangi External Fragmentation Ada Sina Compaction Ya Kemudian Istilahnya Segmentation Nah Jadi Ini Memory 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 Itu Support Dari Pandangan Dari Usernya Nah Karena Tahu Bahwa Sebuah Program Itu Terdiri Dari Segment Ya Collection Of Segment Segment Itu Logical Unit Seperti Main Program Procedure Function Method Object Dan Lain Lain Jadi Misalnya Seperti Inilah Misalnya Seorang User Melihat Sebuah Program Program Itu Dari Routine Subroutine Stack Simbol Main Program Jadi Ini Ada Segment Segment Nah Kalau Berdasarkan Logical View Augmentation Ini Nah Misalnya Ini Yang Tadi Yang Misalnya User Space Nah Misalnya Satu Satu Ini Akan Diletakkan Di Block Memory Satu Itu Kan Dua Juga Disini Tiga Disini Ya Empat Jadi Ini Block Hole Yang Kosong Jadi Itu Yang Logical View Segmentation Melihat Segmentasi Itu Seperti Itu Kemudian Segmentation Arsitektur Arsitekturnya Biasanya Logical Logical Adress Terdiri Dua Tuple Segment Number Dan Offset Segment Table Itu Adalah Memetakan Dua Dimensi Physical Address Kemudian Setiap Table Punya Namanya Base Sama Limit Base Itu Adalah Starting Physical Address Dimana Segmen Yang Akan Dimasuk Memory Tersebut Limit Adalah Length Of Segment Panjang Segment Atau Sepanjang Block Memory Yang Digunakan Kemudian Disini Ada Register Segment Table Base Register Itu Untuk Segment Table Send Memory Kemudian Segment Table Length Register Itu Mengindikasikan Jumlah Segment Yang Digunakan Oleh Program Segmen Number S Is Legal Jika S Kecil Lari Segment Table Length Register Nah Kemudian Ini Asset Tektor Implementation Ya Protection Dengan Setiap Entry In Segment Table Validation Bits Sembilan 0 Itu Adalah Segment Read Right Execute Privilege Ini Ada Pengaturan Privilegenya Disini Nah Kemudian Ini Headward Jadi CPU Ada Headward Yang Yang Akan Digunakan Untuk Memetakan Alamat Logic Ke Alamat Fisik Disini Ada Limit Base Nanti Ini Adalah Aturannya Seperti Ini Nah Kemudian Yang Paging Ini Jadi Paging Ini Sebenarnya Bagian Dari Pengalamatan Konsep Pengalamatan Memory Jadi Dalam Konsep Paging Ini Ruang Alamat Fisik Dari Suatu Proses Itu Can Can Be Non Contiguous Bisa Tidak Berdekatan Proses Dialokasikan Dialokasikan Memori Fisik Setiap Kali Yang Terakhir Tersedia Jadi Yang Terakhir Yang Tersedia Nah Itu Yang Akan Dialokasikan Nah Kemudian Dia Sebenarnya Untuk Menghindari Fragmentation Eksternal Kemudian Juga Untuk Menghindari Masalah Potongan Memory Dengan Ukuran Yang Bervariasi Kemudian Ini Biasanya Memory Fisik Itu Dibagi Dalam Blok Yang Berukuran Tetap Atau Istilahnya Frame Ini Frame Kemudian Size Nya Adalah Power Of 2 Dia Kelipatan 2 Kemudian Diantara 502 Byte Dan 16 Megabyte Itu Ukurannya Lalu Ini Juga Biasanya Dia Dibagi Dalam Logic Memory Dalam Blok Yang Istilahnya Page Ada Frame Ada Page Kemudian Untuk Menjalankan Program Ada Size On Enfait Ada Page Table Jadi Kita Lihat Ini Adalah Skema Pengalaman Transaksi Pengalamatannya Jadi Yang Jelas Alamat Yang Dijendari SPU Dibagikan Dalam 2 Page Number Dan Page Offset Jadi Page Number Ini Digunakan Sebagai Index Ke Page Table Yang Mana Terdiri Base Address Untuk Setiap Page Dalam Fiscal Memory Kemudian Page Offset Itu Dia Kombinasi Dari Base Address Untuk Mendefinisikan Alam Memor Fisik Yang Akan Dikirim Ke Memory Unit Jadi Nanti Yang Jelas Kita Akan Mengenal P Page Number Kemudian D Page Offset Misalnya Disini CPU Ini Yang Alamat Logik Yang Page Page Number Tadi Disini Nah Kemudian Ini Page Offset Ini Page Table Yang Untuk Memetakannya Sehingga Nanti Dia Punya Alamat Di Physical Memory Nah Contohnya Seperti Ini Model Dari Logic Physical Memory Ini Pemetaannya Jadi Misalnya Disini Adalah Memory Logik Kemudian Disini Ada Page Pace 0 Pace 1 Pace 2 Pace 3 Lalu Ini Pace Table Pemetaannya Misalnya Pace 0 Dipetakan Ke Frame 1 Pace 1 Dipetakan Ke Frame 4 Pace 2 Dipetakan Ke Frame 3 Dan Pace 3 Dipetakan Ke Frame 7 Sehingga Ketika Dipetakan Alamat Misalnya Yang Pace 0 Itu Nah Disini Kemudian Pace 1 Nah Disini Dia Pace 3 Ini Dan Pace 7 Jadi Itu Yang Istilahnya Paging Itu Jadi Di Alamat Logic Ini Istilahnya Page Kemudian Disini Frame Frame Pace Table Untuk Memetakannya Misalnya Ini Adalah Ibaratnya Pace Pace 0 Sampai Pace 3 Yang Untuk Dipetakan Misalnya Nilai Nilai Ini B CD Kemudian Ini Pace Table Dan Ini Frame Misalnya N Adalah 2 M 4 Dan 30 Dot Memory Dengan 4 Byte Page Jadi Disini Sebenarnya Pemetaannya Jadi Page 0 Ini Dia Akan Dipetakan Kedalam Frame I5 Ini Kan Nah Kemudian Ini Frame 6 2 Page 2 Frame 1 Page 3 Frame 2 Nah Jadi Disini Memang Untuk Memetakannya Yang Sebagaimana Kita Lihat Di Buku Itu Berdasarkan Nanti Yang Nilai Di Page Table Itu Dikalikan Dengan Jumlah Page Bits Disini Kan Ya Jadi Misalnya Ini Page 0 Ya Page 0 Yang Urutan 0 Itu Adalah A Maka Kan Disini 5 5 Kali 4 Kan 5 Kali 4 Kan Sama Dengan 20 Nah Jadi Makanya Disini Yang Page 0 Yang A Itu Adalah Disini Dia Kan Disini Ya Nah Kemudian Yang Yang B Nya Kan Ditambahkan 1 Disini Kemudian Yang C Ditambahkan 2 Yang D Ditambahkan 3 Akhirnya Seperti Itu Ya Kemudian Kalau Yang Page 1 Ini Berarti Karena Dia Page Table Adalah 6 Berarti 6 Kali 4 24 Maka Nilai Yang Di Ini Ya Maka Disini Dia Yang Ini Ditambahkan Tambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Nah Itu Page Berusak Bertarkan Page Ini Kalau Kemudian Yang Ini Berarti Yang Page 2 Dia Page Nilai Frame 1 Berarti 1 4 4 Nah Disini Ya Ini I Makanya Disini J K L Ini 2 Kali 48 Maka Disini Posisinya Jadi Itu Yang Contoh Dari Paging Nah Kemudian Menghitung Internal Fragmentation Page Size 2048 Bites Process 7266 Berarti Dia Perlu Setidaknya 35 Page Tambah 10 86 Bytes Nah Jadi Maksudnya Ini Ini Kan Kalau Di Ini Sebenarnya Ini 72 Kenapa Dia Dapat 35 Page Ini Bagi Ini 7266 Bagi 248 Ini Nanti Kemudian Ada Yang Bersisa Gitu Kalau Dia Dicukupkan Jadi 36 Maka Internal Fragmentation Nya Adalah 362 Bytes Work Case Fragmentation Fragmentation Case Yang Buruk Satu Frame Itu Kurang Dari Satu Byte Rata Rata Fragmentation Yang Standar Setengah Dari Frame Size Kemudian Nah Ini Yang Keterangan Yang Lain Ini Kemudian Free Frame Jadi Ini Sebelum Allocation Dan sudah Allocation Jadi Misalnya Ini adalah Pages Proses Lalu Misalnya Page To All Ini Free Frame List 14 13 18 20 15 Ini Yang Free 13 14 15 18 20 Yang Free Nah Kemudian Ini Akan Dialokasikan Ini Proses Page 0 Page 1 Page 2 Page 3 Lalu Page Table Ini Jadi Tinggal Misalnya Yang Page 0 Ke Frame 14 Maka Di Sini Page 0 Lalu Page 1 Ini Ke 13 Page 2 Ke 18 Dan Page 3 Ke 20 Setelah Dialokasikan Sehingga Sehingga Yang Semula Ini Adalah Yang Blok Blok Kosong Ini Yang Warnanya Agak Ungu Ini Maka Dia Sudah Berisi Di Sini Kemudian Implementation Of Face Table Face Table Itu Dijaga Dalam Main Memory Ada Register PT BR Ada PT LR Implementation Of Face Table Nah Kemudian Effective Access Time Ini Untuk Menghitung Ada Heat Ratio Kemudian Ini Ada Rumus Di Sini Tinggal Dimasukkan Untuk Effective Access Time Jadi Diketahui Ratio Kemudian Memory Protection Memory Protection Itu Di Di Permutasikan Dengan Asociasi Protection Bit Yang Mana Setiap Frame Itu Mengindikasikan Jika Read Only Atau Reaccess Adalah Diizinkan Ya Nanti Ada Valid Atau Invalid Dalam Page Table Ini Contohnya Valid Atau Invalid Dalam Bit Dalam Page Table Misalnya Ini Page 0 Page Nomor 2 Valid Ini Page 1 Di Frame 3 Valid Misalnya Ini Berarti Itu Invalid Atau Memang Disebutkan Disini Invalid Itu Mengindikasikan Page The Page Is Not In The Process Tidak Ada Process Page Dalam Page Spacenya Kalau Yang Palit Berarti Ada Spacenya Logical Address Tinggal Dipetakan Page 0 Ke Frame 2 Page 1 Ke Frame 3 Jadi Itu Share Page Share Code Jadi Ini Ada Share Dari Code Dan Private Code Data Jadi Sebenarnya Ini Ada Semacam Sharing Dia Satu Coffee Of Read Only Code Share Among Di Antara Process Jadi Bisa Di Share Misalnya Text Editor Compiler Windows System Itu Bisa Share Oleh Antara Process Similar To Multiple Threat Sharing Sama Dengan Sharing Multiple Threat Nah Setiap Proses Akan Menjaga Sebuah Spare Copy Of Code Data Nah Jadi Kalau Kita Lihat Seperti Ini Konsep Share Page Ini Share Page Table Jadi Nah Ini Proses Satu Proses Satu Program Terdiri Dari ED1 ED2 ED3 Data 1 Misalnya Lalu Page Table Untuk P1 3461 Ini P2 Ini P2 ED1 ED2 ED3 Data 2 Sama kan 346 Dengan Ini Sama Artinya Dia Share Ini Juga Proses 3 346 Sama Dan Yang Berbeda Apa Yang Berbeda Adalah Data Data 1 Data 2 Data 3 Sehingga Nanti Kalau Kita Lihat Jadi Yang Proses 1 Juga Framenya Sama Di Sini Di Data 1 ED1 Ini Di Frame 3 Nah Ini ED1 Di Frame 3 Ini Ini ED1 Di Frame 3 Ini ED1 Di Frame 3 Kemudian ED2 Di Frame 4 Ya ED2 ED2 Di Frame 4 ED3 Di Frame 6 Juga Sama 1 2 Dan 3 Yang beda Adalah Ini Data Data 1 Ini Frame 1 Yang Ini Proses 2 Data 2 Di Frame 7 Ya Kemudian Yang Data 3 Di Frame 2 Nah Data 3 Jadi Itu Yang Contoh Ser Page Example Oke Jadi Sampai Disitu Dulu Untuk Pertemuan Tentang Main Memory Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Tentang Virtual Memory Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh